Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel youtube tukang gambar. Ini adalah video ke 9 dari playlist belajar AutoCAD dari 0. Di video ke 8 kemarin, kita sudah belajar tentang cara membuat template dan etiket custom di AutoCAD. Nah, di video ke 9 ini kita akan belajar tentang cara membuat dan mengatur notasi gambar. Nanti saya akan jelaskan cara membuat garis dimensi seperti ini, kemudian cara membuat beberapa simbol, seperti simbol diameter, simbol countersink, kemudian simbol counter bore, seperti ini, dan simbol kedalaman. Nanti saya akan jelaskan juga cara membuat toleransi dimensi seperti ini, dan cara membuat toleransi geometrik seperti ini. Nanti kita akan belajar juga cara mengatur garis dimensi. Jadi garis dimensi ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Garis dimensi bisa kita atur dari sini. Garisnya bisa kita atur, simbolnya juga, teks, dan pengaturan yang lain. Nanti akan saya jelaskan satu per satu. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di Youtube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, saya jelaskan letak perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar. Perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar bisa kita temukan di dalam menu Dimension. Jika kita klik menu Dimension, nah, semua yang ada di dalamnya adalah perintah-perintah yang kita butuhkan untuk membuat notasi gambar. Perintah-perintah ini juga bisa kita temukan di panel Annotation di sini. Ada teks, Dimension, kemudian di sini ada Linear, Linear, Angular, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada Leader. Untuk tampilan yang lebih luas, kita bisa klik tab Annotate. Nah, di sini panel Annotation tadi dipisahkan menjadi beberapa panel. Ada panel teks, panel Dimension, dan panel Leaders. Kemudian di sini ada Centerline, ada Centermark dan Centerline. Tapi ini mulai ada sejak AutoCAD versi 2017. Jika teman-teman menggunakan versi sebelumnya, mungkin panel Centerline ini belum ada. Kemudian di dalam panel Dimension di sini ada drop-down Dimension Style. Jika kita klik, kita bisa melihat Dimension Style apa saja yang ada di dalam dokumen ini. Nah, di sini baru ada satu Dimension Style, yaitu ISO 25. Ini bawaan dari AutoCAD. Kita bisa membuat dan menyimpan beberapa Dimension Style. Nah, jika kita memiliki beberapa style, kita bisa memilih Dimension Style mana yang akan kita gunakan dari drop-down ini. Kemudian di bawahnya di sini ada drop-down layer, Dim Layer Override. Nah, ini berfungsi untuk memilih layer mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan garis-garis dimensi. Jika kita pilih Use Current, maka setiap kita membuat garis dimensi, garis dimensi tersebut akan masuk ke layer yang sedang aktif. Nah, saran saya kita membuat layer khusus untuk Dimension Line. Caranya saya contohkan seperti ini. Kita ketik L, A, Enter. Maka kotak dialog layer Properties Manager akan terbuka. Kemudian kita buat layer baru. Kita klik New di sini. Kemudian kita beri nama misalnya Dim Line. Kemudian warnanya kita atur kuning misalnya. Karena layar kerja yang saya gunakan adalah gelap. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pilih Dim Line. Maka nanti setiap kita membuat garis dimensi, akan masuk ke dalam layer Dimension Line ini. Walaupun layer yang sedang aktif bukan layer Dimension Line. Misalnya seperti itu. Oke, sekarang saya jelaskan fungsi dan cara menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Yang pertama saya jelaskan Linear. Linear ini berfungsi untuk membuat garis dimensi lurus. Lurus vertikal atau horizontal. Contohnya misalnya kita gunakan Linear untuk membuat garis dimensi dari titik ini ke titik ini. Nah, hasil garis dimensinya seperti ini. Kemudian misalnya kita gunakan Linear dari titik ini ke titik ini. Hasil garis dimensinya seperti ini. Oke. Kemudian Align. Align. Align ini berfungsi untuk membuat garis dimensi miring. Misalnya kita punya objek seperti ini. Nah, ada sisi miringnya seperti ini. Kita ingin membuat garis dimensi atau memberi keterangan panjang pada sisi miring ini. Kita bisa gunakan Align. Kita ambil titik dari sini ke sini. Hasilnya seperti ini. Nah, beda halnya jika kita gunakan Linear. Kita ambil titik yang sama. Garis dimensinya hanya bisa kita tarik ke atas atau ke samping seperti ini. Sebenarnya bisa miring. Kita gunakan opsi Angle. Tapi akan repot. Lebih mudah kita gunakan Align. Selanjutnya, saya jelaskan Angular. Nah, Angular ini berfungsi untuk memberi keterangan sudut atau kemiringan. Misalnya kita gunakan Angular untuk memberi keterangan sudut dari garis ini ke garis ini. Jadi yang diklik garisnya. Nah, sudutnya 30 derajat. Misalnya kita gunakan dari garis ini ke garis ini. Sudutnya 90 derajat. Itu fungsi Angular. Kemudian selanjutnya Arc Length. Arc Length ini berfungsi untuk memberi keterangan panjang pada busur. Contohnya, misalnya kita punya busur seperti ini. Nah, kita ingin memberi keterangan panjang pada busur ini. Kita gunakan Arc Length. Kita klik, kemudian kita klik busurnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada simbol busur, kemudian panjang busurnya. Oke, kemudian. Selanjutnya Radius. Radius ini berfungsi untuk memberi keterangan radius pada lingkaran atau pada garis melengkung. Seperti ini. Kemudian selanjutnya diameter, untuk memberi keterangan diameter seperti ini. Jadi, radius simbolnya R, kemudian nilai radiusnya. Kemudian untuk diameter, simbol diameter, kemudian nilai diameternya. Ini lingkaran yang sama, radiusnya 37,5, diameternya 75. Begitu. Itu fungsi Radius dan Diameter. Selanjutnya fungsi Joget. Joget ini berfungsi untuk memberi keterangan radius pada Arc. yang titik senternya tidak bisa masuk ke kertas saat kita print. Pada kondisi tertentu, Joget bisa kita gunakan. Tetapi memang jarang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Misalnya Arc ini akan kita print. Tetapi titik senternya tidak bisa masuk ke kertas. Jadi titik senternya bisa kita pindah. Nah, seperti ini. Titik senternya ada di sini. Kita bisa wakilkan atau kita pindah titik senternya. Jadi kita ambil garis, lurus dari titik senter. Seperti ini. Kemudian ini kita perpendek seperti ini. Supaya titik senternya bisa masuk ke layar kerja atau ke kertas saat kita print. Kemudian kita beri dimensi Joget. Kita klik Arc-nya. Kemudian kita klik titik senternya. Jadi ini sebagai pengganti titik senter. Kemudian kita letakkan nilai dimensinya. Kemudian Joget-nya kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Hasilnya seperti ini. R297,87. Dan titik senternya kita pindah. Yang harusnya tidak di sini. Kita geser ke sini. Atau kita ganti menjadi titik endpoint dari garis ini. Supaya bisa masuk ke kertas saat kita print. Begitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya Ordinat. Ordinat ini berfungsi untuk membuat garis dimensi Ordinat. Contohnya seperti ini. Misalnya sudut ini kita jadikan Ordinat 0. Caranya seperti ini. Kita ketik UCS. Kemudian kita klik di sudut ini. Kemudian kita buat sumbu X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Sekarang kita buat garis dimensi Ordinat. Kita klik di titik ini. Nah garis dimensinya seperti ini. Kemudian misalnya kita lanjutkan menggunakan Baseline. Kita klik di titik ini, titik ini, dan titik ini. Nah hasilnya seperti ini. Artinya, jika sudut ini kita gunakan menjadi Ordinat 0. Jarak dari sudut ini ke sudut ini 8 mili. Kemudian dari 0 ke sini 20 mili. Kemudian dari 0 ke ujung sini 40 mili. Begitu. Itu fungsi Ordinat. Oke. Selanjutnya saya jelaskan fungsi Baseline. Nah tadi sudah saya contohkan ya untuk membuat Ordinat. Kemudian sekarang saya contohkan untuk melanjutkan Linear. Jadi misalnya kita buat garis dimensi Linear. Seperti ini. Kemudian kita bisa lanjutkan menggunakan Baseline. Seperti ini. Bisa kita geser garisnya ke bawah seperti ini. Jadi Baseline berfungsi untuk membuat garis dimensi, beberapa garis dimensi dengan Baseline yang sama. Kemudian saya jelaskan selanjutnya Continue. Continue ini berfungsi untuk membuat garis dimensi yang terus menerus. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat Linear dari titik ini ke titik ini. Ke bawah. Kemudian kita lanjutkan menggunakan Continue. Maka kita bisa membuat garis dimensi yang saling terhubung seperti ini. Jadi garis akhir dari dimensi 3 ini menjadi garis awal dari dimensi 4 plus ini. Kemudian garis akhirnya di sini menjadi garis awal dari dimensi 3 di sini dan seterusnya. Itu fungsi dari Continue. Kemudian untuk Dimension di sini. Dimension ini bisa kita gunakan untuk membuat Linear, Linear, Angular, Radius, dan Diameter. Contohnya seperti ini. Misalnya Dimension kita gunakan untuk membuat garis dimensi untuk garis ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian bisa juga kita buat Linear dari titik ini ke titik ini. Bisa kita tarik garis miring. Seperti ini. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk memberi keterangan diameter seperti ini. Atau bisa juga Radius. Kita ketik R, Enter. Jadinya Radius seperti ini. Tapi perintah Dimension ini tidak ada di AutoCAD versi lama. Kemudian Quick Dimension. Quick Dimension berfungsi untuk membuat garis-garis dimensi secara cepat. Contohnya seperti ini. Misalnya kita aktifkan perintah Quick Dimension. Kemudian kita block objek ini seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita letakkan garis dimensinya di sini. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat garis dimensi secara cepat menggunakan Quick Dimension. Kemudian selanjutnya Brick. Brick ini berfungsi untuk memotong garis dimensi yang berseberangan. Misalnya seperti ini. Misalnya kita buat garis dimensi dari titik ini ke titik ini. Nah seperti ini. Kemudian kita buat lagi dari titik ini ke titik ini. Nah di sini. Dua garis dimensi ini berseberangan. Ada titik potong di sini. Kita bisa brick. Salah satu garis di sini. Misalnya yang ini. Kita klik. Kemudian klik kanan. Enter. Maka garis yang ini akan terpotong. Seperti ini. Jadi tidak membentuk cross. Itu fungsi dari brick. Kemudian di sini. Adjust Space. Jadi berfungsi untuk mengatur spasi antara dua garis dimensi. Misalnya seperti ini. Nah dua garis dimensi ini terlalu dekat. Kita bisa atur jaraknya menggunakan adjust space. Kita klik dua garis dimensi ini. Kemudian klik kanan. Kemudian kita tentukan jaraknya. Misalnya 10. Kita ketik 10. Enter. Maka otomatis salah satu garis akan bergeser. Jaraknya menjadi 10 mili. Begitu. Sebenarnya bisa kita atur manual juga bisa. Kita gunakan adjust space juga bisa. Kemudian di sini ada jog line. fungsinya seperti ini. Misalnya kita punya poros. Seperti ini. Sebenarnya poros ini panjang banget misalnya. Misalnya 500 mili. Kita beri dimensi. Karena 500 mili tidak masuk ke kertas. Kita bisa buat ilustrasi potong. Menggunakan spline. Cara manualnya seperti ini. Kemudian kita copy misalnya seperti ini. Aktifkan orto supaya lurus. Kemudian kita trim. Seperti ini. Nah. Jadi. Ini ilustrasi poros dipotong ya. Jadi nilainya ini. Kita overrate. Yang aslinya 103. Kita ganti misalnya 500. Karena panjang porosnya 500. Nah. Jika seperti ini. Kita tambahkan simbol jog. Di garis dimensi ini. Caranya. Kita klik. Perintah. Dim jog line di sini. Kemudian kita klik garis dimensinya. Kemudian kita klik misalnya di sini. Nah. Seperti ini. Bisa kita geser seperti ini. Jadi ini artinya. Porosnya sebenarnya tidak sepanjang ini. Lebih panjang lagi. Panjangnya 500. Karena ini. Gambar ini tidak. Menampilkan panjang aslinya. Jadi di sini kita tambahkan simbol jog. Begitu. Oke ya. Sekarang. Fungsi dari center mark. Center mark ini berfungsi untuk membuat. Center. Simbol center di lingkaran secara cepat. Misalnya kita punya lingkaran seperti ini. Kita bisa tambahkan center mark. Secara instan. Seperti ini. Kemudian. Center line. Misalnya kita punya. Poros seperti ini. Atau dua garis yang sejajar. Kita bisa tambahkan. Center line secara. Instan. Seperti ini. Nah. Itu fungsi dari center mark. Dan center line. Kemudian. Kemudian sekarang. Multi leader. Atau leader. Leader ini berfungsi untuk memberi keterangan. Misalnya seperti ini. Kita tambahkan keterangan di lubang ini. Menggunakan. Leader. Atau multi leader. Kita klik. Kita klik di lingkaran ini. Ini saya matikan dulu. Ortonya. Supaya bisa miring. Garisnya seperti ini. Kemudian kita beri keterangan. Misalnya. Tiga kali. Hole. Nah. Misalnya. Kita akan tambahkan simbol diameter. Kita bisa tambahkan simbol. Di sini. Kita klik simbol. Kita klik diameter. Diameter 6. Nah. Seperti ini. Tiga kali hole. Diameter 6. Karena lubangnya ada tiga. Begitu. Itu fungsi dari leader. Leader. Nah. Leader ini tidak otomatis masuk ke dimension line. Jadi. Alangkah lebih baiknya. Setiap kita membuat garis dimensi. Kita aktifkan dimension line. Atau layer yang khusus untuk garis dimensi. Walaupun. Garis-garis dimensi ini akan otomatis masuk ke layer dimension line. Tetapi untuk leader dan center line. Center mark. Tidak otomatis masuk ke layer ini. Jadi. Alangkah lebih baiknya. Sebelum membuat notasi gambar. Atau garis-garis dimensi. Kita aktifkan dulu layer. Yang khusus untuk garis dimensi. Begitu. Seperti ini. Tiga kali. Lubang. Diameter. 6. Nah. Seperti ini. Oke ya. Itu fungsi leader. Sekarang saya jelaskan cara membuat simbol. Kalau untuk simbol diameter tadi sudah saya jelaskan. Caranya cukup kita klik diameter dari sini. Maka jadilah simbol diameter. Tapi ada beberapa simbol yang belum ada di daftar ini. Seperti simbol counter bore dan counter sink. Sekarang kita belajar membuat simbol counter bore. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada dua lingkaran. Lingkaran yang kecil ini adalah diameter 9. Tembus. Kemudian lingkaran yang besar. Ini adalah counter bore. Diameter 15. Kedalaman 5. Nah. Sekarang kita belajar membuat keterangan seperti ini. Kita praktikan di sini. Kita gunakan multi leader. Kemudian kita klik lingkaran di sini. Kemudian kita tulis keterangannya. Diameter. 9. Tembus. Atau true. Kemudian kita cari simbol counter bore. Karena simbol counter bore belum ada di daftar simbol di sini. Kita pilih other. Nah kemudian di sini fontnya kita pilih gdt. Jika di auto-cad teman-teman belum gdt. Silahkan cari font gdt. Kemudian kita cari simbol counter bore. Kita klik. Select. Copy. Kemudian close. Kemudian kita paste menggunakan ctrl V. Kemudian kita cari simbol diameter. Counter borenya diameter 15. Kemudian simbol kedalaman. Kita cari di other. Ini simbol kedalaman. Select. Copy. Close. Kemudian paste. Kedalamannya 5. Nah hasilnya seperti ini. Diameter 9 true. Counter bore diameter 15. Kedalaman 5. Sekarang kita buat simbol counter sink. Sama. Kita gunakan multi leader. Kemudian kita klik. Misalnya di sini. Kita beri keterangan diameter. Kita beri keterangan diameter. Diameter lubangnya 6. Tembus. Kemudian counter sink. Kita cari simbol counter sink. Ini simbolnya. Select. Copy. Close. Kemudian kita paste. Counter sinknya diameter 10. Nah seperti ini. Jika kita ingin garis bawah. Tinggal kita klik. Klik kanan. Properties. Kemudian di sini. Text. Left attachment. Di sini kita ganti menjadi underline bottom line. Jadi seperti ini. Itu untuk simbol counter bore dan counter sink. Sekarang saya jelaskan cara membuat toleransi dimensi. Contohnya seperti ini. Diameter 60 plus 0,15. Batas bawahnya 0. Kita praktekkan di sini. Nah. Kita buat dimensi linear. Seperti ini. 75. Ini diameter ya. Harusnya. Jadi kita tambahkan simbol diameter. Nah. Seperti ini. Kemudian untuk menambahkan toleransi. Kita klik garisnya. Kita klik kanan. Pilih. Properties. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita cari. Toleransi. Nah. Di sini toleransi display. Dari non kita ubah menjadi. Deviation. Di sini preview nya ada ya. Kita pilih deviation. Kemudian upper limit nya misalnya. Plus. 0,1. Atau 0,15 misalnya. Kemudian bottom nya 0. Nah. Kemudian di sini ada. Tax height. Toleransi tax height. Jadi misalnya kita ingin. Agar nilai toleransi nya font nya lebih kecil dari font nilai utamanya. Jadi di sini. Kita isi misalnya 0,7. Maka nilai toleransi nya akan lebih kecil dari nilai dimensi nya. Seperti ini. Itu contoh membuat toleransi dimensi. Kemudian misalnya kita ingin plus minus. Misalnya yang 40 ini. Kita klik. Klik kanan. Properties. Kita cari toleransi. Di sini non kita ubah menjadi symmetrical. Jika simetrikan maka di sini plus minus. Toleransi limit uppernya misalnya 0,05. Maka di sini 40 plus minus 0,05. Misalnya toleransi nya kita perkecil font nya misalnya 0,7. Nah. Seperti ini. Itu cara membuat toleransi dimensi. Sekarang saya contohkan cara membuat toleransi geometri. Contohnya seperti ini. Nah. Di sini ada beberapa standar toleransi geometri. Contohnya untuk phase ini. Standar kerataannya 0,02. Sekaligus phase ini menjadi datum A. Kemudian di sini. Ada standar. Tegak lurus. Jadi dinding lubang ini harus tegak lurus terhadap datum A. Maksimal 0,02. Kemudian di sini. Dinding lubang ini juga sekaligus menjadi datum B. Kemudian. Bagian yang ditunjuk oleh dimensi ini. Harus konsentrik terhadap datum B. Maksimal penyimpangannya 0,1. Begitu. Nah. Sekarang saya akan contohkan cara membuat datum dan standar toleransi geometri. Saya contohkan satu saja ya. Untuk yang lain caranya sama. Sekarang kita buat datum terlebih dahulu. Untuk membuat datum kita gunakan multilider. Di sini ada drop down multilider style. Di sini baru ada satu style. Style standar. Style standar ini hasilnya seperti ini. Sudah kita gunakan untuk membuat keterangan lubang di sini. Sekarang kita buat style baru. Caranya kita klik manage multilider style. Kemudian kita klik new. Kita copy dari standar. Namanya kita ubah menjadi datum. Kemudian continue. Di sini. Leader formatnya. Simbolnya kita ubah menjadi datum triangel fillet. Size-nya kita ubah menjadi 3 misalnya. Kemudian kontennya di sini. Text height kita ubah 3. Kemudian conteng frame text. Supaya text-nya berada di dalam kotak. Kemudian di sini kita pilih horizontal attachment. Di sini. Left attachment kita pilih middle of text. Right attachmentnya juga sama middle of text. Kemudian kita klik ok. Kemudian kita close. Nah sekarang ada dua style. Datum dan standar. Kita gunakan yang datum. Kemudian kita aktifkan multilider. Kita buat datum di sini. Nah supaya datumnya lurus. Kita aktifkan orto mode. Kita ulangi buat datum seperti ini. Ini datum A. Nah hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita buat garis dimensi linear seperti ini. Tepi lubang ini harus tegak lurus terhadap datum A. Nah cara membuat toleransi geometri. Kita expand dimension di sini. Kemudian pilih toleransi di sini. Atau bisa juga kita klik menu dimension. Kemudian pilih toleransi. Sama saja. Nah nanti akan muncul kotak dialog geometrik toleransi. Di sini simbol kita klik. Kita pilih simbol yang kita butuhkan. Misalnya tegak lurus. Kita klik. Kemudian toleransinya berapa. Misalnya 0,02. Terhadap datum yang mana. Nah ini datumnya ada tiga kotak ya. Karena hanya ada satu datum tadi A. Jadi untuk bagian yang akan kita buat toleransi di sini. Harus tegak lurus. Maksimal 0,02 terhadap datum A. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di sini misalnya. Kemudian kita buat leader. Kita gunakan style yang standar. Kita buat multi leader. Seperti ini. Nah tidak usah kita isi. Garisnya kita perpanjang. Kemudian ini kita move ke sini. Nah jadi ini maksudnya. Face ini menjadi datum A. Kemudian. Dinding lubang ini. Atau lubang ini harus tegak lurus. Maksimal penyimpangannya 0,02 terhadap datum A. Begitu. Oke ya. Itu contoh cara membuat toleransi geometri. Untuk toleransi geometri yang lain ada konsentrik, flatness, roundness, dan lain sebagainya. Caranya sama. Sekarang saya jelaskan pengaturan-pengaturan garis dimensi. Pengaturan garis dimensi bisa kita atur dari kotak dialog Dimension Style Manager. Caranya kita klik Dimension, kemudian pilih Dimension Style. Nah nanti akan muncul kotak dialog Dimension Style Manager. Atau cara lain bisa kita klik Anak Panah Kecil di sini. Maka akan muncul kotak dialog Dimension Style Manager juga. Atau cara yang lain kita ketik D, kemudian Enter. Nah seperti ini. Nah di sini kita bisa melihat daftar style yang ada. Daftar Dimension Style. Di sini baru ada satu style. Kemudian di sini Set Current berfungsi untuk mengaktifkan style. Jika ada beberapa style. Kemudian New berfungsi untuk membuat style baru. Kemudian Modify untuk mengedit style. Kemudian Overrate untuk mengedit style. Tetapi hasil editnya tidak langsung kita simpan. Kemudian Compare untuk membandingkan dua Dimension Style. Misalnya kita buat baru. Kita klik New. Maka di sini akan di copy dari ISO 25. Misalnya di sini kita beri nama Custom. Kemudian kita klik Continue. Di sini akan muncul kotak dialog New Dimension Style. Di sini bisa kita atur garisnya, simbolnya. Kemudian Text, dan lain sebagainya. Di sini Line ada beberapa pengaturan ya. Di sini Dimension Line berfungsi untuk mengatur garis dimensi. Garis dimensi adalah garis yang ada anak panahnya. Di sini bisa kita atur color-nya apa, line type-nya apa, line white-nya berapa. Default-nya By Block. Tapi bisa kita atur by layer atau kita atur warna dan line type yang kita inginkan. Line white-nya juga. Kemudian di sini, baseline spacing. Baseline spacing berfungsi untuk mengatur spasi antar baseline. Jika kita gunakan baseline. Ini tadi baseline ada di sini ya. Sudah saya contohkan cara menggunakannya. Baseline spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar baseline. Kemudian Suppress. Suppress ini berfungsi untuk mengabaikan. Jadi Dimension Line ada dua anak panah. Ada dua arah garis ya. Ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Kita bisa mengabaikan salah satu atau dua-duanya. Misalnya di sini kita contreng Dimension Line 1. Maka di sini anak panahnya hanya ada satu seperti ini. Jika kita contreng dua-duanya, maka anak panahnya hilang. Kemudian Extension Line. Extension Line ini berfungsi untuk mengatur garis ekstensi. Extension Line ini adalah garis yang menghubungkan antara garis dimensi dengan titik yang kita ambil. Di sini Extension Line-nya bisa kita atur. Colour-nya, Line Type, dan Line Wake-nya. Kita juga bisa mengabaikan. Di sini ada Suppress. Extension Line 1 atau 2. Kemudian Extend Beyond Dim Line. Ini berfungsi untuk mengatur panjang ekstensi yang melewati garis dimensi. Jika kita panjangkan misalnya 5. Kita bisa melihat perubahannya di sini. Jadi, Extension Line akan jauh melewati garis dimensi. Kemudian di sini Offset From Origin berfungsi untuk mengatur jarak ekstensi line terhadap titik atau terhadap garis gambar. Jika kita atur misalnya di sini 3. Maka di sini jarak antara ekstensi line dan garis gambar akan menjadi jauh. Kemudian selanjutnya, Symbol N Arrow. Di sini Arrow Height berfungsi untuk mengatur jenis anak panah. Kita bisa pilih beberapa jenis anak panah di sini. Kemudian ini yang pertama. Kemudian kedua. Kemudian Leader untuk mengatur anak panah dari Leader. Kemudian di sini Arrow Size berfungsi untuk mengatur ukuran anak panah. Kemudian di sini Center Mark untuk mengatur Center Mark. Ini Center Mark. Oke ya. Kemudian di sini Dimension Brick berfungsi untuk mengatur potongan Dimension Brick. Tadi sudah saya contohkan. Dimension Brick berfungsi untuk memotong garis yang berseberangan. Nah, potongannya bisa kita atur dari sini. Kemudian di sini Arc Length Symbol berfungsi untuk mengatur Arc Length. Untuk Dimensi Arc Length. Tadi kan sudah saya contohkan cara penggunaannya. Kemudian Radius Jog Dimension. Untuk mengatur Jog Dimensi. Tadi sudah saya contohkan juga apa itu Jog Dimensi. Ini Radius Jog Dimension. Kemudian ini Linear Jog Dimension. Bisa kita atur dari sini. Kemudian Text. Nah, Text di sini berfungsi untuk mengatur Text pada garis dimensi. Di sini Text Style-nya bisa kita atur. Standar atau Style yang lain. Kemudian di sini Text Color juga bisa kita atur. Kemudian Fill Color. Kemudian Text Height. Ini ukuran Text-nya. Kemudian di sini Draw Frame Around Text. Jika kita contreng, maka Text-nya akan berada di dalam frame seperti ini. Kemudian di sini Text Placement. Ini untuk mengatur penempatan Text terhadap garis dimensi. Above artinya di atasnya. Untuk Vertical. Untuk Horizontal. Bisa Centered. Atau di Extension Line 1 atau mendekati Extension Line 2. Kemudian View Direction dari kiri ke kanan. Kemudian Offset from Dimension Line. Ini berfungsi untuk mengatur jarak antara Text terhadap garis dimensi. Kemudian Text Alignment. Di sini bisa kita atur horizontal. Maka Text-nya semua menjadi horizontal. Kemudian Alignment with Dimension Line. Artinya sejajar dengan garis dimensi. Kemudian ISO Standard. Ya, Standard ISO untuk Radius seperti ini akan tetap horizontal. Sedangkan untuk Dimensi Linear akan sejajar dengan garis dimensi. Kemudian di sini Fit. Di sini Fit Option. Jika tidak cukup ruang untuk Text. Maka Text-nya akan ditempatkan di mana. Nah, di sini default-nya Best Fit. Jadi akan otomatis menyesuaikan. Kemudian Text Placement. Di sini pengaturan untuk penempatan Text. Jika Text tidak berada di default posisi. Maka tempatkan Text tersebut di samping garis dimensi. Kemudian di sini Use Overall Scale Off. Di sini berfungsi untuk mengatur skala overall. Jadi misalnya gambar kita besar. Maka nanti garis dimensinya akan terlihat kecil. Text-nya kecil. Anak panahnya kecil. Maka di sini kita perlu mengatur overall scale ini. Misalnya kita atur 10 kali. Jadi misalnya Text yang tadinya ukuran 2,5 menjadi ukuran 25. Begitu. Oke ya. Kemudian Fine Tuning. Default-nya ini. Draw Dimension Line Between Extension Line. Jadi dimensi berada di tengah extension line. Default-nya seperti itu. Kemudian Primary Unit di sini. Unit Format Desimal. Kita bisa pilih yang lain. Tapi biasanya yang digunakan Desimal. Di sini ada Engineering. Di sini ada Preview-nya ya. Untuk setiap format di sini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk angka biasa kita gunakan Desimal. Kemudian Precision di sini. Untuk menentukan berapa kepresisiannya untuk angka-angka yang ada di belakang koma. Jika kita pilih 2 angka di belakang koma. Maka untuk dimensi yang ada 5 angka di belakang koma. Maka nanti akan dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Begitu. Kemudian di sini Desimal Separator. Tanda untuk Desimal. Default-nya koma. Bisa juga kita pilih titik atau spasi. Kemudian di sini Scale Factor. Di sini default-nya 1. Misalnya kita atur 10. Maka panjang 1. Ketika kita beri dimensi akan terbaca 10. Begitu. Kemudian. Toleransi di sini. Yang sering diatur ya. Toleransi. Nah toleransi di sini berfungsi untuk mengatur toleransi. Ada non, simetrical, deviasi, dan seterusnya. Preview-nya seperti ini. Nah karena tidak semua dimensi kita tambahkan toleransi. Maka di sini biasanya dibiarkan non. Jika kita membutuhkan toleransi. Kita bisa atur. Atau bisa kita tambahkan di dimensi yang membutuhkan. Seperti tadi. Kita klik kanan dimensinya. Kemudian pilih Properties. Baru kita tambahkan toleransi. Jika di sini kita atur simetrical misalnya. Maka semua garis dimensi yang kita buat menggunakan style ini. Akan otomatis ada toleransinya. Begitu. Oke ya. Di sini presisi dari toleransi dan seterusnya. Ini pengaturan untuk toleransi. Oke ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Dimension Style Manager. Nah saya contohkan untuk yang tadi ya. Untuk yang skala. Karena sering digunakan. Jadi saya contohkan. Jadi ukuran. Jadi tadi kita menggunakan. Style ISO 25. Untuk garis-garis dimensi ini. Misalnya ISO 25 kita modify. Di sini. Fit. Overall scale-nya 1. Misalnya kita ubah menjadi 3. Maka di sini. Anak panah dan font-nya akan diperbesar. Menjadi 3 kali lebih besar. Ini sering digunakan. Misalnya gambar kita besar. Maka kita gunakan. Overall scale. Kita kembalikan ke 1. Kemudian di sini. Tadi ada scale factor. Scale factor misalnya kita. Atur 10. Kemudian OK. Maka di sini. Yang tadinya 37,5 menjadi 375. Karena dikali 10 begitu. Itu fungsi dari. Overall. Overall scale. Dan. Scale factor. Ini sering digunakan ya. Scale factor dan overall scale tadi. Scale factor akan mengubah nilainya. Sedangkan di sini fit. Overall scale akan mengubah ukurannya. Begitu. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan tentang. Garis dimensi. Cara membuat garis dimensi. Cara mengatur garis dimensi. Cara membuat simbol. Toleransi. Dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.